Miss, job hongkong. Job hongkong kenapa merasakan? Ya kan ada di status-status staffnya PT gitu loh Miss. Terus? Takutnya, maksudnya itu takutnya ada yang membamba atau... Soalnya kan jobnya kan wanita kan, bukan laki-laki buat laki-laki gitu kan Miss. Ya, itulah Mbak. Karena orang-orang PT, kadang-kadang dia bukan bekerja di PT Mbak. Dia itu calonnya PT atau bahkan dia sudah dipecat dari PT. Tapi masih loh Miss, PT yang ada di Malang Miss. Iya, saya sudah beberapa kali ini yang di Malang selalu menjadi sumber. Tapi sekali lagi itu tergantung dari orangnya Mbak. Benar nggak sih? Saya sudah mengedukasi selebihnya bukan tugas saya Mbak. Di Malang tuh banyak banget pemisih. Iya, tau. Tujuh palsu gitu. Iya, tau. Yang job di restoran itu tau? Iya. Iya, saya tau. Betul. Iya, saya tau itu. Kalau bisa disikat, loh Miss. Saya nggak ada hal untuk menyikat, Mbak. BP2MI aja nggak tahu tentang ini. Kan nggak mungkin juga mereka nggak akan ngecek. Benar nggak sih? Iya juga sih. Saya siapa Mbak? Nggak di kuyuk-kuyuk wang. Aku kan metu di grup mana aku. Iya apa? Ya nggak lah Miss. Bukan. Saya akan memberikan edukasi dengan versi saya. Dengan cara saya. Jog di restoran. Buat perempuan. Karena yang cowok kan saya bilang nggak ada Mbak. Makanya mereka beralih ke job perempuan. Benar nggak sih? Iya. Itu cara mereka. Mereka sudah tahu. Mereka sudah melihat konten saya. Benar nggak sih? Kalau kita lapor nggak ditanggapin. Terus kita mau ngapain, Mbak? Iya, Mbak. Iya juga sih, Miss. Iya. Benar, benar. Saya sudah sering sakit hati, Mbak. Samen menyampaikan kayak gini. Terus marah samen ngomongi-wongi. Terus samen laporan di atas. Nggak direken. Loro hati nggak merasa, Mbak? Sakit hati, Miss. Sakit hati banget. Banget. Akhir banget. Woi, laporan di atasan nggak direspon sakit nggak? Iya. Terus nggak ditindak lanjutin. Yang saya banggakan itu tetap Lampung, Mbak. Lampungi langsung datang serasat jerat-jerat-jerat laporannya dikena aku. Jadi aku semangat. Tempat lain aku nggak semangat, Mbak. Nggak ada respon. Buh. Banyak. Di Malang tuh banyak sekali, Lomi. Sampai suami saya sendiri tuh dulu tuh pernah ketipu juga. Karena sekarang itu nggak itu. Apa ya? Nggak ada respon. Selain Lampung ya. Lampung itu kalau ada laporan, Pak, ini ada orang promosi. Langsung digolehin. Tempat lain nggak ada. Nggak ada laporannya. Saya laporan sampai Lampung ku jeleber-jeleber. Cuma diguyudok. Ngerti nggak? Iya, Miss. Jadi saya nggak mau menyakiti siapapun. Saya nggak mau juga. Saya sudah ngasih info. Baik ke atasan, ke pemerintah, Ataupun ke masyarakat. Saya ingin membahasmi sendika. Terus nggak direken loroh hati pun, ah? Sakit hatimu, sakit hati banget. Iya, Miss. Jadi Miss Yuni sekarang kan sendiri, kamu tahu kan Miss Yuni sendiri, mengedukasi sendiri, menangani sendiri. Karena saya bukan dari pihak pemerintah. Itu tanggung jawabnya pemerintah, Mbak. Benar, Miss. Saya cuma YouTuber menyampaikan info. Yakin deh, Samen kayak gini ya, pakai red carpet, Samen laporan di atasan. Terus sampai medisugui kopi itu, tapi kasus saya nggak direken, pegelak orang. Iya, Miss. Luh. Pasti. Pasti pegelak. Aku saat ini condongnya malah ke Lampung. Bayang, no? Lampung ini bahagian petugasnya jos gandos. Jos. Iya, jos. Jos, Lampung, jos. Aku salut sama Lampung. Lain dari itu, saya cuma ingin bilang, terserah. Ngenes aku, Mbak. Nggak ada. Nggak ada lagi. Seperti yang dulu itu nggak ada. Biar langsung ditangani, sat-sat-sat-sat. Ben, saya orang urus. Tak lapornya, lagi gelom ditangani, lagi gelom ditangani, ben. Iya, ya. Benar. Benar, benar. Saya bangga jadi orang Lampung loh. Kalau saya orang Lampung, takibar nih bendera aku, Dewi. Yakin. Jadi, lainnya, wes. Yo, aku yang diguyum, Mbak. Faham nggak maksudku? Apalagi masyarakat kecil yang sudah tertipu, laporan. Dendi. Nggak ada tanggapannya sama sekali, mis. Nggak ada tempatnya, Do. Nggak ada tempatnya. Karena itu, mis ini sekarang cuma mengedukasi. Perkoro mereka mengengkel, ingin berangkat ke luar negeri, mau ke Kamboja lah, mau ke Thailand, mau ke Hongkong, di restoran. Ben. Rangurus. Ngerti nggak? Sebenarnya, kita sudah memberikan edukasi. Tapi tidak percaya, silahkan. Ben. Uang yang dijual-jual mereka. Saya sudah menginfokan, jangan, jangan, jangan. Uang juga uang mereka. Iya, kan? Iya. Yang disiksa juga mereka. Iya, yang disakiti mereka sendirinya. Disturuh mereka sendiri. Tapi ya tetap, saya sebagai manusia akan mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Saya tidak akan memaksakan diri saya koyong biar dok tarung. cuma dari Lampung aku wanitarung. Karena Lampung itu, wongnya-wongnya hebat-hebat. Aku tuh lihat, lihat statusnya itu tuh, yang disitu, yang kemarin aku lihat itu tuh, aduh kasihan, kalau seumpama ada yang ketipu lagi gitu kan. Tapi percaya nggak dok, mangsanya itu anak dia sendiri. Dia akan bawa atiknya, saudaranya, kakaknya. iya, makanya dan PT yang termasuk besar di Malang loh, mis. Itu, mis. Saya tahu. Saya tahu, saya tahu. Maksudnya kan aku dulu kan juga pernah ketipu kan. Maksudnya suami aku mau berangkat ke Polandia, sudah. Maksudnya tuh sudah, yang inilah, masuk PT lah, belajar berasa. Prosesnya seperti ini, seperti itu. Tapi ternyata cuman diambil uangnya. Bodong, mis. Iya. Iya, dok. Inilah, berarti kamu orang baik. Kenapa kamu pernah merasakan sesuatu yang tidak baik, kamu ingin mengingatkan teman-teman dan saudaramu. Tapi masalahnya, saudaramu nggak kendiling, nih, dok. Bagi yang mau, mis. Iya, kita mengingatkan bagi yang mau. Iya. Jadi, untuk sementara ini, saya telpon Lampung itu langsung. Das-das-das. Langsung. Lampung tidak menunggu. Bahku Lampung Utara, Selatan, Timur, Tengah, gue langsung. Seluruh Lampung. Ngerti nggak? Jadi, untuk tempat lain, masyarakat itu, iya, masyarakat itu, saya tak ingat di Lampung, mis. Hah? Semoga dapat meniru Lampung. Iya, semoga-moga. Kasian loh, mis. Biasanya itu kan, di rumah, di Indonesia, jarang lapangan pekerjaan, niatnya itu kan, mau ke luar negeri, itu tuh, uang dari situ tuh, kalau ngutang sana-sini, sana-sini, buat daftar, buat ini, buat itu, ternyata kan, botong kan juga. Kasian gitu loh, mis. Kamu tahu nggak dok, kenapa dulu itu saya sangat marah sekali, salah satu kasus, orang tuanya meninggal, itu anak, dibohongin 75 juta ke Hongkong. Bapaknya itu jual kambing, sapi, dan dia itu tidak memiliki apapun. Dia itu tidak memiliki apapun, dan itu anak di Hongkong, di penjara satu tahun setengah. sebelum anak itu pulang, saya ditelepon oleh keluarganya, bapaknya meninggal dunia. Karena, bapaknya dikejar-kejar hutang, daerah Jawa Timur juga, bapaknya dikejar-kejar hutang, posisi sakit, itu anaknya di penjara, gara-gara kerja di restoran. Ya kayak gitu, nangis. Ya Allah. Mis. 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 Ini nangis waktu itu, tapi, tapi, orang-orang Jawa Timur mengengkel, ya is bad. Orang murus aja lo. Aku badin nangis dong. Aku badin nangis, dikiranya cuma drama. Sekarang orang Jawa Timur, mau keluar negeri, lewat apapun, terserah. Yang penting, saya sudah mengingatkan. Saya sedih sampai sekarang, saya mendengar suara bapaknya, sebelum meninggal dunia. Carikan anak saya. Pak, di Hong Kong itu, gak bisa nyari orang di penjara. Setelah berbicara dengan saya, empat hari meninggal dunia. Tuh so, apa raku ini? Gak bisa nama anaknya. Sampai sekarang, anaknya belum keluar dari penjara. Belum keluar, mis. Ada masalah lain, selain di, bekerja di. Betul. Betul. Tentulah narkobi. Makanya aku, aku lehara Jawa Timur, ngengkel, ben, ben budal, sekarat, bisa omongi. Intinya bisa omongi. Di Hong Kong, gak ada job restoran. Walaupun kamu laki-laki, atau perempuan, dengan cara turis, melebu OPT, atau apapun, gak bisa. Karena harus ada surat dari labor. Saya gak akan maksain. Saya gak akan maksain. Saya tidak akan mengedukasi, sampai kayak dulu, aku maki-maki orang. Gak. Budal-budalo, duwe-duwe mu dewe. Saya ngeloro hati, ya keluarga mu. Bener gak? Bener, bener, mis. Karena saya cuma mengingatkan, mbak, itu aja, di artikan lain, saya menyebarkan air. Padahal saya menceritakan, ini bapak meninggal dunia, kenapa? Karena dia selalu ditakdir. Iya, sudah takdirnya dia meninggal dunia. Tapi, sebelum dia meninggal dunia, dia telepon saya, mengatakan, tolong carikan anak saya. Kemana aku harus nyari? Betul. Saya merasakan, apa yang kamu rasakan? Karena kamu pernah ditipu, kamu tidak ingin orang lain ditipu. Tapi yang ditipu, gelam, dok. Kecuali yang ditipu, diiling, no, gelam. Masalahnya mereka, mereka, Bukan saya tidak mau mengingatkan, lho. Ngerti gak? Paham, paham, mis, paham. Sedih banget. Setiap, setiap hari itu, di hard life-nya, mis, yuni. Jadinya, ya paham lah. Ngerti. Jadi, saya, saya hanya inginkan satu. Agar mereka, membagikan media sosial saya, setidak-tidaknya mendengarkan, sekali atau dua kali, konten saya saja. Agar mereka, lebih berhati-hati. Gak ada job, di Hongkong, restoran dengan mudah. Gak ada. Tapi, kalau mereka masih, silahkan. Mereka, membayar 12 juta, 15 juta, 70 juta, demi kerja di restoran Hongkong, tapi berakhir di penjara. Ya udah. Berapa banyak laki-laki yang kerja di restoran telpon saya, penuh dengan air matang? Kamu kira sudah nyampe Hongkong di kos-kosan itu gratis? Kamu kira kerja di restoran itu gak bayar? Gajinya 12 ribu, 3 ribu.